Nusabtara menjadi bicara dari para imperialis barat. Maka dalam logikanya Alem dan Mustafa Fasha, yang pertama-tama harus dilakukan kerugian adalah membalas jasa dan membalas hutang sejarah itu, membayangkan sejarah itu kepada Nusabtara. Dia berpikir itu bisa dilakukan dengan mengerikan janisari ke Nusabtara. Yang kedua, yang diharap oleh Alem dan Mustafa Fasha adalah tentang bagaimana kemudian memperkuat kembali dunia Islam dengan jalur perdagangan yang telah terabaikan selama kurang lebih 250 tahun. Terabaikan bagaimana selama hampir 250 tahun, jalur rempah-rempah yang pada abad ke-11, 12, 13, 14, 15 menjadi tulang punggung jihad dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tersirpan karunianya pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menjadi pemudah dalam kita semua menuju ke syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah tidak berhimpun satu orang di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayur-sayur malaikat Allah diterunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di isinya. Ikhwan dan akhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 15 November 1808 di Babi Ali atau Sublim Porte pusat pemerintahan daulah Turki Usmania terjadi satu peristiwa bersejarah Sadr al-Aqdam bahasa Arabnya bahasa Turkinya Fiziri Azam atau Perdana Menteri Daulah Turki Usmania yang ketika itu namanya Alim Dar Mustafa Fahasya sedang berjumpa dengan beberapa mafia senjata dari Eropa di saat yang sama proposal yang beliau ajukan kepada Sultan Mahmud II untuk mengirimkan pasukan Janisari ke Nusantara dipastikan ditolak dan Janisari pun menggalang kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Alim Dar Mustafa Fahasya pada saat itu proposal yang diajukan oleh Alim Dar Mustafa Fahasya adalah mengirimkan pasukan Alim Kesultanan Turki Usmania jadi sehari ini ke Nusantara karena ada tiga kekuatan dunia yang berebut untuk menguasai Nusantara sebagai sumber daya yang akan menopang perekonomian dunia pada saat itu yang pertama adalah Kekaisaran Perancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte sudah menguasai Belanda kemudian dia menempatkan saudaranya Raja Louis Napoleon untuk bertahta di Kerajaan Belanda Stad Huder William Frederick van Orans melarikan diri ke Inggris kemudian menyerahkan kuasa atas semua Tanah Jajan Belanda kepada Raja Inggris yang merupakan sepupunya sementara Belanda dikuasa Perancis Louis Napoleon mengirimkan seorang Marskal berdarah Belanda tetapi 100% pro-Perancis untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara namanya Herman Willem Dandeles jadi antara 1808 sampai 1811 Nusantara ini sebenarnya bukan dijajah Belanda tetapi dijajah oleh Perancis kemudian kekuatan dunia yang lain yang sangat menginginkan Nusantara adalah Inggris di bawah gubernur jenderal East India Company yang berkedudukan di India namanya Lord Minto diperintahkan Lieutenant Gubernur Jenderal wakilnya yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles untuk kemudian juga mengamankan Nusantara bagi kepentingan Inggris sekaligus untuk memenuhi permintaan tolong dari staff holder William Frederick Raja Belanda tersebut maka nanti dari tahun 1811 sampai tahun 1816 Nusantara akan dijajah oleh Inggris sebenarnya yang ketiga yang berkonsern ke sana adalah daulah Perkos Mania di bawah kepemimpinan Fezri Azam Perdana Menteri Al-Anda Mustafa Pasha apa alasan jadi hari ini dulunya merupakan pasukan baru dari kata Yeni bahasa Turki artinya baru Ceri artinya pasukan pilihan dibentuk pada masa Sultan Murad Ayah Anda Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pasukan terpilih mayoritas dari pasukan Jani Seri diambil dari anak-anak yatim yang berasal dari Eropa yang kemudian dididik secara Islam dan kemudian mereka siap menjadi pasukan-pasukan tangguh yang menggemparkan Eropa di masa awal Kesultanan Turki Usmani Perkembaran sejarah tentu membuat pasukan Jani Seri ini menjadi sangat kuat mereka berkuasa lalu mereka dalam perjalanan sejarahnya bisa mengendalikan kora Sultan kalau ada Sultan yang tidak disukai maka mereka turunkan rame-rame mereka ganti dengan pangeran yang siap menjadi Sultan yang sesuai dengan keinan mereka lama-kelamaan mereka juga tidak lagi suka untuk berperang di medan tempur Eropa yang berat tapi mereka banyak kemudian nge-camp di Ibokota di tempat yang disebut sebagai Ad Medani di sebelah Masjid Sultan Ahmed bekas Hipodromos bekas area pacuan kuda dan balapan kereta pada zaman Romawi Byzantium sehingga kemudian pasukan Jani Seri ini mengalami pembusukan dari dalam mereka semakin bobrok dan pada tahun 1808 itu mereka menolak keputusan untuk dikirim ke Nusantara sebagai sebuah sebenarnya dalam pikirannya Alemder Mustafa Fasha sebuah hutang sejarah harus dibayar hutang sejarahnya dimana teman-teman yang disayang oleh Allah SWT pada tahun 1453 Muhammad Al-Fatih menjadi pahlawan agung Islam seperti dinubuatkan oleh Rasulullah SWT membebaskan Konstantinopel futurab Konstantinopel punya konsekuensinya tersendiri pada saat mempertahankan Konstantinopel Kaisar Romawi Timur terakhir Konstansin ke 11 Palai Lovas itu mendapatkan bantuan paling banyak dari kapal-kapal dagang semi-militer milik Genoa dan Kenesia Kenapa sejak beribu-ribu tahun sebelumnya Konstantinopel adalah pusat rempah dunia bayangkan bahwa cengkeh pala dan lada yang berasal dari Nusantara dari Malu dikapalkan ke barat transit di Makassar melalui Jawa transit bisa dituban Jepara atau Banteng kemudian ke arah utara bisa melalui jalur lama dari Banteng memutar ke Lampung kemudian melalui pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera Baru Stiku Pariyaman kemudian melalui Aceh atau lewat pantai timur Sumatera melalui Palembang Palaka kemudian ke Aceh kemudian ke barat melalui Teluk Benggala ada yang masuk ke India bercampur dengan rempah India diangkut melalui jalur darat karavan-karavan punta karavan-karavan kuda kereta-kereta sampai akhirnya kemudian melalui Tanah Persia sampai ke akhirnya ke Pasar Jawa ada yang tetap dengan melalui jalur laut ke barat melalui Gujarat kemudian sampai ke Meskat lalu ke pelabuhan Adem kemudian dia melalui jalur darat atau masuk melalui pintu Afrika melalui Mesir kemudian ke utara melalui lauk lagi dari Iskandaria menuju ke Pasar Tinobel semua rempah dari seluruh dunia berhimpunnya di Pasar Tinobel maka pedagang Genoa dan Fenisia ini menjadi makmur kaya dan negaranya menjadi negara polis negara kota terkuat di Eropa pada saat itu karena kemakmurannya berasal dari perbedaan rempah-rempah di Pasar Tinobel mereka agen yang membawa rempah-rempah dari Pasar Pasar menuju ke Eropa ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Pasar Pasar menubahnya menjadi Istanbul apa yang terjadi Ikhwanda Al-Fatih menunjukkan pada tahun 1453 itu juga sebagai hukuman kepada Genoa dan Fenisia maka Muhammad Al-Fatih menutup pasar rempah Konstantinopel dan seluruh perbedaan apa yang terjadi terjadi krisis rempah-rempah yang sangat parah di Eropa pada rempah-rempah adalah bahan yang sangat dibutuhkan orang Eropa untuk melawan musim dingin mereka pada tahun 1480 dilaporkan di pantai utara Eropa harga 1 gram lada dibayar dengan 2 gram emas 1 gram merica 1 gram lada pepper itu dibayar dengan 2 gram emas saking tingginya nilai penyusadi krisis rempah-rempah Eropa terus berlanjut sehingga akhirnya bercampur dengan semangat rekon cuesta semangat untuk kemudian menyerang balik dan menguasai kembali tanah-tanah yang pernah dikuasai kaum muslimi portugis dan spanyol menjadi yang punya kepeloporan untuk mengambil inisi apa itu mencari jalan sendiri ke negeri asal rempah-rempah fasco dagama berlayar ke selatan sampai ke Tanjung Harapan kemudian dilanjutkan oleh Alfonso Dalbuquerque yang sampai ke India dan kemudian bahkan menguasai Malar Christopher Columbus ke barat salah jalan tetapi dia sudah merintis sebuah jalan baru Ferdinand de Magelans melanjutkan upaya Columbus mengitari pantai timur Amerika Selatan terus sampai dia menunggu jalan untuk mengarah terus ke barat menyebangi samudera Pasifik sampai akhirnya dia tewas di Mindanao yang kemudian tanah itu disebut sebagai Filipina karena Filip adalah Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Delcano yang meneruskan perjalanannya ke Barat Rintisan jalur rempah-rempah telah ditahui mereka menemukan negeri asal rempah-rempah itu bernama Nusantara dalam logika Alen dan Mustafa Pasya apa yang sebenarnya terjadi tanpa beliau sengaja tanpa beliau niatkan dan itu berarti bukan salah beliau sebenarnya yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dengan menutup pasar rempah Konstantinopel adalah sebab tidak langsung bagi dijajahnya Nusantara oleh imperialisme Barat sebabnya karena Muhammad Al-Fatih menutup pasar rempah maka orang-orang Eropa yang mengalami krisis rempah mencari jalan sendiri didasari oleh semangat mereka mencari kekayaan mencari kejayaan gospel menyebarkan agamanya maka korban yang jatuh adalah Nusantara Nusantara menjadi incaran dari para imperialis Barat itu maka dalam logikanya Alem dan Mustafa Pasya yang pertama-tama harus dilakukan Turki adalah membalas jasa dan membalas hutang sejarah itu membayang hutang sejarah itu kepada Nusantara dia berpikir itu bisa dilakukan dengan mengeringkan janisari ke Nusantara yang kedua yang diharapkan oleh Alam dan Mustafa Pasya adalah tentang bagaimana kemudian memperkuat kembali dunia Islam dengan jalur perdagangan yang telah terabaikan selama kurang lebih 250 tahun terabaikan bagaimana selama hampir 250 tahun jalur jalur rempah-rempah yang pada abad ke-11 12 13 14 15 menjadi tulang punggung jihad dunia Islam melawan Mongol dari Timur dan melawan pasukan Salik dari Eropa itu diambil oleh Portugis Spanyol Belanda dan Inggris terutama untuk memperkaya mereka padahal selama abad-abad itu sebenarnya itulah tulang punggung jihad kaum muslimin sampai-sampai pada masa Perang Salik dan Perang jihad melawan pasukan Mongol para panglima kaum muslimin ini saking sadarnya mereka tentang pentingnya jalur pah-pah-pah untuk menjadi tulang punggung ekonomi dalam jihad visabila mendirikan pangkalan-pangkalan kuat untuk menjaga armada-armada dagang kaum muslimin ini menjadi sumber kekayaan mereka termasuk Kerajaan Samudera Pasai sebenarnya pada awalnya diniakkan sebagai sebuah pangkalan untuk mengamankan jalur rempah-rempah Merah Silu pendiri Kesultanan Samudera Pasai adalah seorang panglima perang yang kemudian beliau menyadari betapa pentingnya jalur rempah-rempah ini bagi kekuatan jihad dunia Islam di Medan Timur Tengah melawan Pasukan Salib maupun melawan Pasukan Mohon maka dulu jalur ini diamankan dengan Kesultanan Kesultanan Muslim di pantai-pantai pesisir dari Samudera Pasai kemudian ada Malaka kemudian ada Palembang kemudian ada Banten kemudian ada Cirobon kemudian ada Demak Jeparan Surabaya ke timur kemudian Gowatalo gitu ya sampai ke Ternapi dan Tidore ini adalah jalur mengamankan jihad visabilillah kaum muslimin di seluruh dunia dengan kekayaan jalur pantai sejak jatuhnya pelabuhan-pelabuhan itu di tangan Portugis Sepanyol Belanda dan sebagainya Inggris maka sebenarnya urat nabi jihad kaum muslimin di timur tengah juga mengalami keterputusan sumber kekayaan yang berabad-abad mendanai jihad visabilillah itu patah karena itu Alamdan Mustafa Pasya berniat untuk memperkuat kembali dengan memberikan kehatian kepada jalur sahabat ilahi termasuk dengan membantu jihad kaum muslimin diri yang kedua yang ketiga maksud Alamdan Mustafa Pasya ketika itu untuk mengirimkan janisari ke Nusantara adalah menyiapkan pewarisan pradaban karena Turki Usmani di abad ke-19 dibawah kebunan Sultan Makhlud II sudah semakin terbesar di utara Rusia terus mencaplok wilayah-wilayah Turki Usmani kemudian di medan Eropa Kongres Wina sebuah konfederasi besar dipimpin oleh Austria gitu ya itu terus kemudian mengobarkan peperangan untuk mengambil wilayah Balkan dari Turki Usmani di Serbia Montenegro Bosnia Herzegovina itu wilayah Turki Usmani yang saat itu sudah semakin terancam oleh Kualisi Austria Hongaria Polandia dan kemudian negara-negara Eropa sementara ketika itu bahkan Yunani zaman itu oleh Turki Usmani disebut Yunanistan sudah bergolak dari tahun 1821 akhirnya Yunani itu merdeka dari Turki Usmani waktu itu wilayahnya Turki Usmani jadi Turki ini sudah dalam pandangan Alhamdan Mustafa berada dalam keadaan yang kritis maka perlu disiapkan pemimpin peradaban Islam pengganti yang dalam pandangan beliau akan datang dari timur dan yang diharapkan adalah Musyapar menyambung Turki Usmani dan Musyapar adalah menyerahkan menyambungkan Estafet peradaban tersebut saya upaya itu gagal karena jadi saya justru memberontak Alhamdan Mustafa Pasha pada 15 November 1808 gugur di rumahnya di sekarang rumah beliau masih menjadi situs sejarah di Gulhani Park seberangnya dekat stasiun tren Gulhani itu ada sebuah bangunan tinggi dengan gerbang yang sangat indah itu adalah kediaman Alhamdan Mustafa Pasha yang 15 November itu tepat pada 27 Ramadhan Maghrib meledak karena gudang amunisi yang ada di bawahnya juga meledak dan Alhamdan Mustafa Pasha dudur bersama 400 pasukan Janisari yang melukum dalam novel Sampangir dan Janisari terakhir diceritakan putra beliau Nurkan dan Pasya dilarikan ke Mesir oleh dua orang Janisari yang masih setia kepada cita-cita perjuangan beliau namanya Murad Aga dan Orhan Aga dia kemudian dididik di Lasha putranya Nurkan dan Pasya bersama adiknya Nur Yasmin sementara seorang lain yang sudah seperti putra angkat bagi Alhamdan Mustafa Asya namanya Katip itu berada di Istanbul untuk kemudian mengatur berbagai macam hal supaya apa yang dicipta-citakan Tuhan tetap bisa terjadi 1821 berapa tahun kemudian 13 tahun kemudian Nurkan dan Pasya dan adiknya Nur Yasmin kembali ke Istanbul dan terjadi kejadian-kejadian luar biasa keperdekaan Yunanista kemudian Sultan Mahmud II meminta fatwa kepada Halil Effendi Pasar Sayyukul Islam Mufti Abun Daulah Osmaniyah untuk apa? membunuh seluruh orang Yunani yang ada di Konstantinopel orang Yunani di Konstantinopel itu ada di distrik Venera disitu masih ada gereja pusat dari gereja ortodoks timur yang dihormati oleh seluruh gereja timur pada saat itu sejak tahun 1041 gereja perpisah menjadi gereja barat berpusat di Roma gereja timur berpusat di Konstantinopel dengan doktrin yang mulai berbeda di antara mereka dan satu sama lain saling mengekskomunikasi dan menganggap bahwa lawannya adalah bidat bidat jadi bagi gereja katolik yang apostolik di Roma gereja ortodoks Konstantinopel itu heretik demikian pula bagi gereja ortodoks di Konstantinopel gereja barat itu heretik nah pada saat itu kemudian Halil Efendi Pasia dan Patriarch Georgios Angelo Paulos Paulos Dunia Timur Paulos Agama Ortodoks Timur ini ternyata mereka bersahabat dalam kerukunan agama luar biasa tapi kedua orang ini yang satu digantung yang satu mati dalam penyiksaan akhirnya harus tewas dan memaksa Katipasya Nur Kandampasya Nur Yasmin Murad Aga dan Or'an Haga akhirnya harus mengajakan perjalanan ke Timur ke Nusata dan Allah mempertemukan mereka dengan seorang pangeran yang lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendoro Ratinmas Mustahal putra dari Raden Ayu Mangkorowati istri dari Ratinmas Suroyo putra dari Ratinmas Sundoro putra dari Sri Sultan Hamengkubwono pertama yang masih bertahta pada saat itu kelak kakeknya akan menjadi Sultan Hamengkubwono dua dan kelak ayahnya akan menjadi Sultan Hamengkubwono tiga maka Mustahar ketika dikhita berganti nama menjadi Ratinmas Om Tawiryo ketika menikah maka berganti nama lagi menjadi Bendoro Pangeran Haryo di Ponegore seorang pangeran santri yang dibesarkan oleh nenek buyutnya nenek buyutnya nama aslinya Niken Larayuwati adalah permaisuri Sultan Hamengkubwono pertama kakek buyutnya namanya ketika menjadi permaisuri adalah Ratu Ageng karena tinggal di Tegal Rujo beliau dikenal sebagai Ratu Ageng Tegal Rujo Ratu Ageng Tegal Rujo membesarkan Diponogoro kecil dengan Separta dengan disiplin tinggi kata Diponogoro dan babatnya nenek buyut saya itu wanita tergalak di seluruh dunia tetapi dengan pendidikan yang beliau berikan itulah saya tumbuh menjadi seperti apa saya sekarang jadi Ratu Ageng Tegal ini permaisuri Sultan Hamengkubwono pertama dari Jakarta dulunya adalah Mujahidah beliau mendapingi suaminya berjiap melawan VOC selama 9 tahun dari tahun 1746 sampai 1755 bergerilya di wilayah yang hari ini disebut Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan melahirkan putranya yang telah menjadi Sultan Hamengkubwono itu di Lereng Gunung Sindoro di Jawa Tengah beliau seorang penunggang kuda yang tangguh pemanah yang uluh seorang kesatria yang hebat pandai memainkan berbagai senjata bahkan tembakannya termasuk yang paling gitu di antara prajurit-prajurit maka beliau keturunan dari Sultan Bima Abdul Fahir pertama dari seorang Permesuri yang berasal dari Putri Gowatalo ini buyutnya di Ponegora ini berdarah Makassar dan berdarah Bima tercampur tentu saja dengan darah Jawa pada diri beliau dan makanya kenapa saya memilih pangeran di Ponegora untuk diangkat pisahnya sebagai bagian dari senarai kita ingin bicara tentang para pahlawan Nusantara karena di Ponegora bukan milik orang Jawa karena dalam diri di Ponegora mengalir darah hampir seluruh suku di Nusantara bercampur-campur dari nenek nenek buyut nenek ke-7 nenek ke-9 gitu ya dari kakak ke-8 kakak ke-10 itu ada darah samarkan Rusia Selatan ada darah dari Mesir ada darah dari Haberamau ada darah dari Aceh ada darah dari Palembang ada darah dari Majapahit jelas ada darah dari Sunda ada darah dari Madura ada darah dari Bima ada darah dari Goatalo ada darah dari Bandanira dalam diri seorang di Ponegora mengalir darah ya a mix of a little bit everything campuran dari berbagai macam halnya jadi si nenek ini membesarkan pangeran di Ponegora dengan luar biasa dan teman-teman yang disayang Allah ada musibah yang tidak banyak diketahui oleh para pelajar Indonesia dan saya tidak tahu kenapa ini tidak banyak diceritakan dalam sejarah pada tahun 1812 terjadi perang besar antara kerajaan Inggris dengan sebuah kesultanan di Jawa namanya kesultanan Yogyakarta selama dua minggu batalion infantry ke 46 Buckinghamshire di bawah pimpinan Polnare Robert Rollo Gillespie di bawah area arahan letnan general letnan gubernur general Thomas Stamful Krabes itu dua pekan membombardir keraton Yogyakarta ada yang pernah ke Jogja tahu yang namanya pojok beteng tahu pojok beteng nanti di google kalau yang tidak tahu di google pojok beteng itu itulah sisa-sisa benteng pertahanan keraton Yogyakarta dulu pojok beteng itu full bentengnya mengelilingi keraton tingginya 3,5 meter dengan jagang jagang itu parut pertahanan itu selebar 3,5 meter juga dalamnya 2 meter dan dinding barat dinding timur dinding utara dari benteng keraton Yogyakarta itu hancur lebur oleh pemboman artileri Inggris pada bulan Juni sampai Juli 1812 Sultan Hamengkubwono 2 kakek pangeran dipenegor yang masih bertahta gitu ya itu ketika kemudian setelah penyerbuan itu terjadi penjarahan gitu ya itu keraton dijarah habis-habisan Sultan yang bertahta sudah mengakai ikat kepala putih tanda sudah menyerah itu masih ditodong kepalanya dengan pistol kemudian baju beliau itu kancingnya berlian segini-gini itu diambili lantai-lantai dicongkeli kalau ada emas dan perak yang disembunyikan permata-permata yang disembunyikan total uangnya saja dalam bentuk emas dan perak yang diambil oleh Inggris diambil oleh Rafas dan kawan-kawan pada penjarahan bulan Juli 1812 di Kato Yogyakarta itu kalau diuangkan sekarang kira-kira 50 miliar kuat sterling itu belum termasuk berbagai pusaka naskah-naskah anda tahu berapa naskah yang diambil oleh Rafas dan kawan-kawan yang ditemukan di British Library itu ada 7 ribu buku yang diambil dari Kato Yogyakarta tahun 1812 7 ribu judul jilin buku yang diambil dari Kato Yogyakarta tahun 1812 belum menghitung yang masuk ke koleksi-koleksi pribadi John Crawford ribuan yang dia ambil Raflas sendiri dia pilih-pilih buku-buku yang bagus dia juga ambil gitu ya jadi pada tahun 1812 itu temen-temennya misalnya Allah Rata Yogyakarta kehilangan referensi peradagannya persis seperti yang terjadi di Baghdad pada tahun 1258 ketika dijarah oleh pomal dan buku-bukunya dilempar ke sungai Tigris sampai sungai Tigris warna airnya berubah menjadi merah kehitaman merah karena darah ribuan penduduknya di bantai hitam karena tinta-tinta dari buku-buku itu kemudian luntur menjadi warna dari aliran sungai dan temen-temen yang disisakan Allah di tahun 1812 itu hanya ada dua buku yang disisakan di dalam peraturan Yogyakarta Anda tahu yang pertama namanya Kanjeng Kiai Al-Quran Al-Quran tulisan tangan dari Sri Sultan Al-Kuburn yang kedua adalah Kanjeng Kiai Suriyojo hanya nasihat-nasihat untuk menjadi penguasa yang baik yang lainnya diangkut semuanya ke Inggris tahun 2019 kemarin itu ada 70 dari British Library mengembalikan 70 buku bukan buku fisiknya tapi skenannya doang file digital saja dan yang menakjubkan teman-teman insyaAllah dari 70 yang dikembalikan itu ada satu buku berjilid tebal jilidnya dari kulit kualitas terbaik kertasnya dari kertas dan luang kertas kulit kai kualitas terbaik apa judul buku itu judulnya Serapna Amir Hamzah cerita tentang Sayyidina Hamzah bin Abdil Muttalib Paman Nabi S.A.W berapa tebalnya 3040 halaman di halaman persembahan tertulis untuk Ratu Agen Tegarjo jadi buku itu milik nenek buyutnya Pangeran di Ponggor kita bisa bayangkan bahwa di Ponegoro kecil setiap hari oleh neneknya didirik salah satunya dengan buku itu buku tentang kisah perjuangan dan kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdil Muttalib maka tidak heran kalau beneran yang jahit bisa dibayangkan jadi Bapak-Irana Tegarjo Juli 1812 adalah bulan kelab bagi peradaban Jawa dimana buku-buku milik keratanya diangkut kita sekarang tahu keraton yang kita lihat sekarang jauh sekali dari apa yang kemudian seharusnya pada awalnya orang kalau kehilangan referensi peradaban maka dia akan ikut apa yang dikatakan yang lebih berkuasa darinya tentang seperti apa ideologinya seperti apa politiknya seperti apa sosialnya ekonominya kebudayaannya keseniannya maka bisa dibayangkan bahwa apalagi paskan kekalahan pangeran diponegoro ratuan Yogyakarta sudah dalam dikte dari perjajahnya tentang segala sesuatu yang menjadi ipoleksos budnya gitu kan ideologinya politiknya sosialnya budayanya semua karena kalau kita membaca di baban diponegoro teman-teman insyaallah bahkan untuk hamengku bono empat adik pangeran diponegoro yang nanti naik tato pada tahun 1814 itu tahu tidak kurikulumnya apa untuk jadi sultan harus baca fathul mu'i harus baca fathul wahab harus baca tufah harus baca fathul parif harus baca sulalatus salatin harus baca tajus salatin harus bisa bahasa arab harus bisa bahasa melayu itu kurikulum untuk sultan yang meninggal di tahun 1822 dalam usia yang sangat besar jadi hamengku murah empat itu naik tahta usia 10 tahun wafat usia 18 adik pangeran bupongong yang beliau sebenarnya sangat berharap adiknya ini bisa menjadi sultan yang baik sayang harapannya gagal karena adiknya ini dikuasai oleh pertuanya namanya Patin Danurujo keempat perdana menteri kesultan Yogyakarta yang sangat luar biasa kolaborasinya dengan Belanda karena dendam yang berkecamuk dari dirinya secara pribadi kepada Pakin Rady Penegoran jadi kembali ke Pakin Rady Penegoran dia lahir pada tahun 1785 di Turku Usmani waktu itu adalah masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid I kalau teman-teman nonton serial Pagitan itu adalah Sultan Abdul Hamid II antara Abdul Hamid I dan Abdul Hamid II selisih masa sekitar 100 tahun mulai bertahtanya jadi beliau dari dua generasi yang berbeda Sultan Abdul Hamid I dikenal sebagai Al-Wali jadi Sultan Sultan Krikusman itu ada bergelar biasanya gelarnya di depan nama contoh Fatih Sultan Mehmed itu berarti Sultan Muhammad Al-Fajid Kanuni Sultan Sulaiman berarti Sultan Sulaiman Al-Fajid Weli Sultan Abdul Hamid berarti Sultan Abdul Hamid Al-Wali apa artinya Al-Wali Wali Allah dia itu dikenal dengan ibadahnya sangat soleh sangat kemudian dermawan bahkan sangat tawaguh pendahati pernah terjadi kebakaran di Istanbul Sultan Abdul Hamid I itu ikut turun ikut memadarkan api yang membakar rumah-makar Insya Allah jadi ini sosok yang luar biasa Abdul Hamid I punya istri namanya Naksidil Valide Sultan Ibunda dari Sultan Mahfid II yang tadi kita ceritakan di awal isunya Naksidil Valide Sultan istri Sultan Abdul Hamid I ini adalah Aime Dubuk di Refrain siapa itu sepupunya Josephine Josephine adalah pernah istrinya Kaisar Napoleon Bunafafti jadi dia orang Pransis nanti ceritanya berbindah disini memang harus baca kalau denger obongan saya kan bingung namanya banyak amat kalau sudah di dalam novel Insya Allah semua ceritanya menarik nah teman-teman yang disaulah Allah jadi cerita ini akhirnya kemudian nanti akan menjadikan seorang dimonegor ketika pada tahun 1825 dia akhirnya memutuskan untuk mengobarkan perang sabil di Jawa bagaimana kita tahu ini sebuah perang sabil dikatakan oleh Kiai Mojo gitu ya ketika ditanya tentang perang yang dikobarkan apa jawabnya ngantepi Islamnya samnya ngelampai parintah dalil in Quran pan ayat katal bersama memantapkan Islamnya melaksanakan perintah dalil dalam Al-Quran Surah Al-Qita apa itu Surah Al-Qita Surah Al-Qita apa tujuannya di penegara itu kalau mau jadi Sultan beliau sudah direkomendasikan oleh ayahnya disetujui oleh Residen Crawford dari Inggris dan kalau mau sejauh bisa jadi Sultan karena dia putra sulung Sultan mengkubungi tiga tapi dia tidak mau berarti perbanyakannya untuk apa dia berperol apakah untuk merebut tahta Kesultanan Yogyakarta bukan beliau menurut alibasa kerpa pengalasan dalam catatan hariannya selalu mengulang-ulang untuk menegakkan sebuah balad Islam atau dalam istilah panggilan perut sendiri anotong agama Islam yang di tanah untuk menata kembali agama Islam di tanah Jawa yang telah dirusak oleh dua musuhnya musuhnya di penegur ini oleh beliau disebut satu kafir siapa kafir orang Eropa Kristen itu oleh beliau disebut kafir dua kafir mortal siapa yang disebut kafir mortal orang-orang pribumi yang memihak dan berperang di pihak penjajah itu disebut sebagai kafir mortal kalau zaman sekarang pasti pangeran di perempuan ini sudah dijuluki takfiri radikalis indolera beliau menyebut musuhnya kafir orang Belanda asli kafir mortal orang pribumi yang belain penjajah itu namanya kafir mortal di dalam babet beliau tegaskan seperti teman-teman yang insyaallah s.w.t beliau menyusun pasukannya pada tahun 1825 itu dengan hierarkis dan struktur alat janisari beliau susun pangkat tertinggi namanya alibasa dari bahasa turki alibasa bahasa jauhnya alibasa bukan bahasa karena banjir alibasa alibasa yang terkenal sudah sangat hafal siapa namanya alibasa sentok krawiradirjo itu dia menggantikan kedudukan kakaknya namanya alibasa abdul kamir kemudian ada alibasa muhammad usman kemudian ada alibasa kereta pengalasan ini yang sampai pada level alibasa dibawah alibasa ada basa 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 turkinya basa-basa yang terkenal sangat banyak ada basa mertonegoro tapi biasanya namanya itu depannya nama arab dulu basa abdul kamir mertonegoro basa abdul mahmud atau abdul mahmud gordokusumo basa abdullah mustafo prawidabdirjo ini nama basah ini sangat banyak ada basah kajimiso kajimisa ada basah-basa yang lain dibawahnya ada agar basa turki basa jawanya jadi angatullah agar daullah dibawahnya ada sakdullah basa arab dan turki sama di dalam struktur jawa disebut dullah kesatuannya ada yang namanya turkio berarti pasukan turki artinya ada yang namanya arkio ada yang namanya bulkio bulkio itu pasukan utama dari bahasa turki boluk kesatuannya namanya boluk basi artinya kafalri ringan bersenjata panah itu namanya boluk bahasa jawa jadi bulkio kemudian ada borjemuah nanti ada mustafin pasukan pinileh itu bahasa jawanya pinileh bahasa arabnya mustafin dan lain sebagainya ini menjadi kesatuan-kesatuan pasukannya pahar yang diberkau beliau stempelnya berbentuk segi delapan kemudian kita masih bisa membaca gambar stempelnya beliau ada di buku ini stempel beliau itu bunyi tulisannya tulisannya arab dibaca jawa namanya arab pegon dulu orang faham agama di jawa nulisnya bukan huruf jawa tetapi dengan huruf arab pegon huruf arab pegon itu hurufnya arab tapi tentu saja disesuaikan dengan bunyi jawa sekarang yang masih pakai justru malaysia maka di malaysia nama hurufnya disebut huruf jawi karena nama asalnya dari jawa gitu ya dipakai di jawa dahulu untuk orang-orang yang faham agama jadi kalau huruf ayin titiknya tiga itu eng gitu ya huruf fa titiknya tiga itu pe itu huruf pegon di stampel beliau tertulis sebegini enggak enggak sinuun kan jeng sultan abdul hamid khairu cokro kabirul mu'mini sayyidin panatogomo khalifatu rasulillah senopati sabidillah enggak jumeneng satanah jawa perhatikan namanya enggak sinuun kan jeng sultan abdul hamid kenapa pakai nama abdul hamid karena nama abdul hamid adalah nama sultan turku usmani yang bertahta ketika beliau lahir beliau menggunakan nama abdul hamid kalau sultan-sultan Yogyakarta pakai nama siapa abdul rahman kalau raja mataram pakai nama siapa abdullah sultan agung itu namanya abdullah mu'mad mulai nama taram sultan-sultan hameng kubona itu sebenarnya pakai abdul rahman nah dipanggoro pakai abdul hamid kenapa karena beliau lahir di masa pemerintah abdul hamid satu sultan kubus haricokro itu istilah jawa untuk seorang raja yang menetapkan keadilan kabirul mu'minin perhatikan istilah ini ini istilah ulama bukan istilah orang awam agama kabirul mu'minin pembesarnya orang beriman sayyidin panutogoma khalifatuh rasulillah itu istilah ulama lagi beliau tidak menggunakan kata khalifatullah enggak khalifatuh rasulillah bayangkan karena dulu Abu Bakar pernah dipanggil khalifatullah beliau menyangkal bukan aku ini khalifatuh rasulillah bukan khalifatullah khalifatullah itu cuma adam dan dawad alaihi masalam yang disebut oleh al-quran kalau kita ini khalifatuh rasulillah bayangkan sementara raja-raja matahari masih pakai khalifatullah sementara raja-raja turki usmani masih pakai khalifatullah wadilluhu fil-arbi kalifahullah dan dilluhu fil-arbi bayangannya di muka bumi gelarnya surat turki usmani salah satunya adalah khalifatullah wadilluhu fil-arbi khalifahnya Allah dan bayang-bayangnya di muka bumi di mana khalifatuh rasulillah asani dia pakai kata asani untuk menunjukkan abdulhamid yang kedua bukan abdulhamid yang pertama yang di turku islam gitu ya jadi aku nonton payita itu abdulhamid 2 versi turki abdulhamid 2 versi jawa ini gak kalah keren tawal keramat dan gitu ya beliau menggunakan kata senopati sabidillah yang akan cuman sapa aja memang betul-betul untuk mengobarkan jerti sabidillah jadi perjuangan dengan penuh kesulitan kesusahan anda bayangkan apa yang ditinggalkan di penegorong di penegorong di penegorong itu kurinya di Tegalarjo sekarang tinggal sisa-sisanya dan dijadikan museum oleh TNI Angkatan Darat di bawah kodam di ponegorong saya membaca deskripsi puri Tegalarjo di berbagai sumber baik barat maupun yang berasal dari babak itu luar biasa di bawah puri Tegalarjo itu ada 3000 kepala keluarga petani beras yang dihasilkan setiap tahun di Tegalarjo itu cukup untuk kebutuhan seperlima dari seluruh kata seluruh wilayah kesusahan di penegorong itu pelayannya ratusan orang 70 saja itu hanya bertugas ngurusin kuda kira-kira kudanya berapa kalau yang ngurusin kudanya 70 meninggalkan semua itulah di penegorong berjihad meninggalkan semua kenyamanan semua kemewahan yang bisa dianikmati di Tegalarjo itulah beliau berjuang sampai di akhir menjelang awal 1830 ketika beliau mengalami kekalahan besar di pertempuran goong terpisah dari pasukannya beliau mengalami malaria propikana yang parah hanya tinggal ditemani oleh Banteng Wareng dan Joyo Suropo dua orang abdinya dalam keadaan sakit terus bergeliria di hutan-hutan di daerah yang sekarang disebut sebagai kebumen dan baju mas wilayah itu tapi ketika kembali beliau menuju ke perundingan yang penuh tipuan dengan Jenderal dekok di Magelang itu beliau turun dari pegunungan di Kecawang sampai di Kecawang itu prajurit yang berkumpul sudah 200 sampai satu pos berikutnya sudah 400 ketika beliau masih kota Magelang itu sudah 2000 orang bergabung ke Sabri sepanjang perjalanan bahkan para adipati daerah-daerah yang selama perang pemihak Belanda pun mengaturkan berbagai persembahan untuk beli kambing kuda ayam kelapa beras gitu ya bumbu-bumbu sayur-mayur semuanya rombongan di Ponegore itu membengkak sampai 2000 orang ketika dibagi Magelang jadi sampai ada satu pun dari Kolonel Clearance orang yang mendesain perundingan di Ponegore dengan jendera dekok Kolonel Clearance ini ketika di Ponegore berjalan dari kecawang sampai ke Magelang dia membatin apa apa batin ini kata Kolonel Clearance kalau kamu ditakuti sementara musuhmu dicintai maka kamu bisa membunuhnya tapi dia akan hidup selamanya wah biasa seorang pangeran yang sangat dicintai di hati rakyat kita bisa bayangkan sejak bulan September 1829 Belanda sudah mengumumkan hadiah 20.000 huldin bagi siapapun yang bisa menyerahkan di Ponegore hidup dan tidak ada satu orang pun yang tertarik untuk mengambil hadiah selamat perang di Ponegore teman-teman yang disayang Allah ini signifikasi kedua kenapa saya mengambil pangeran di Ponegore sebagai yang pertama saya tulis tentang seri pahlawan musata yang akan kita bangkitkan insyaallah untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak kita selama perang di Ponegore Belanda mengalami kerugian sejumlah 15.000 serdadu tewas jumlah serdadu tewas ini 8.000 serdadu Eropa 7.000 serdadu huptropen huptropen ini pasukan lokal yang direkrut Belanda untuk berperang di pihak mereka ini totalnya 15.000 8.000 serdadu Eropanya saja itu kata para sejarah kalau dibandingkan jumlah serdadu Belanda yang tewas di perang Napoleon masih banyak yang tewas di Jawa oleh perang di Ponegore anggaran perang yang dikeluarkan oleh Belanda selama perang di Ponegore itu total senilai 5 tahun berperang 20 juta hulden 20 juta hulden itu anda bayangkan untuk membayangkan besarnya 20 juta hulden zaman itu jumlah seluruh pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya itu per tahun hanya 2 juta hulden jadi perang 5 tahun itu menghasilkan apa menghabiskan pendapatan kerajaan Belanda selama 10 tahun dari seluruh wilayah jajahannya maka betul-betul staff holder william frederick yang kemudian bertahan sebagai raja william satu di Belanda itu benar-benar kehabisan akal perang ini kata dia tidak boleh dibiarkan ini harus selesai tahun ini itu ucapannya di tahun 1820 sudah 4 tahun berperang dan kita sudah kehilangan seperti ini perang harus selesai saya tidak mau kerugian besar ini membuat Belanda akan bangkrut sampai tahun 1835 dan teman-teman tahu ada satu negara Eropa yang kemerdekaannya berhutang pada pangeran di Pondor nama negara ini Belgia dia merdeka dari Belanda pada tahun 1833 kenapa Belgia bisa merdeka karena Belanda kehabisan anggaran untuk membiayai tentaranya berperang di Belgia Belgia itu punya utah pada Pondor kalau tidak ada perang di Pondor dia tidak akan berdeka maka tahun 1830 itu dikirimlah seorang gubernur jenderal yang mungkin salah satu paling jenius sepanjang sejarah Nusantara namanya Johannes Pandenbos dia orang kepercayanya Wilhelm satu dikirim ke Nusantara tugasnya dua satu mengakhiri perang di Ponegoro dua memulihkan keuangan kerajaan Belanda disini kita akan lihat logika yang dipakai para funding funders kita kenapa sosok di Ponegoro ini menjadi begitu penting bagi sejarah Indonesia karena kalau kita mau pesegeranakan tanpa mengabaikan dan mengecilkan jasa para pahlawan besar yang lain di Ponegoro itu penendang bulas salju pemerintah Indonesia ceritanya gimana perang di Ponegoro bikin Belanda bangkrut satu Belanda bangkrut maka Johan Standenbos diutus apa yang dilakukan Johan Standenbos dia orang yang berpikir out of the box penjajar klasik itu penjajar klasik itu apa yang bisa dirampas dirampas ya kan tanah dirampas pelabuhan dirampas gitu kan tenaga dirampas pakai kerja rodi misalnya pajak di berlakukan setinggi-tingginya itu penjajaran klasik penjajaran modern dimulai oleh Fadun Bos apa yang dilakukan Fadun Bos dia petakan seluruh tanah subur waktu itu pertama-tama di Jawa dan Sumatera lalu dia petakan dengan konsultan-konsultan pertanian dan perkebunan ini cocoknya ditanam apa ini cocoknya ditanam apa ini cocoknya ditanam apa maka peta itu diubah menjadi kenyataan yang cocok tanam kopi hanya tanam kopi gak boleh tanam yang lain yang cocok tanam kina hanya tanam kina yang cocok tanam teh hanya tanam teh yang cocok tanam cengkeh hanya cengkeh vanili hanya vanili tebu hanya tebu semua yang paling menghasilkan dan paling melaku di pasar Eropa dipetakan di seluruh peserta sejak saat itu Belanda mulai makmur teman-teman yang insyaallah bisa dibayangkan tadi kerugian perang di Ponegore adalah 20 juta golden dan itu sudah 10 kali dari pendapatan 10 tahun pendapatan kerajaan Belanda di jajahan antara 1830 sampai 1870 40 tahun pertama tanam tanam paksa pendapatan kerajaan Belanda dari tanam paksa di Nusantara adalah 850 juta golden kekayaan pertanian kita yang dihisap ke Belanda itu sendiri 850 juta golden dalam 40 apa yang terjadi teman-teman di Belanda akhirnya ada golongan oposisi mereka mempertanyakan itu penduduk Nusantara nasibnya gimana kok kita menikmati hasil begitu berlimpah di tahun 1870 Belanda adalah negara dengan cadangan devisa terbesar di Eropa kok bisa sekaya ini gimana logikanya pemerintah Belanda lah kok kita yang cuma distribut sekaya ini apalagi peranggungannya ini dusta karena kemudian ketika dikirim berbagai penelitian ke Nusantara didapati ternyata rakyat Nusantara sangat-sangat menderita salah satu wartawan yang sampai ke Nusantara namanya Edward Dostecker nulis dengan nama Multatuli buah karyanya berjudul Maksabla itu hanya mendeliti di lebak banter di seluruh Nusantara Maka isu ini dibawa ke Eropa apa yang kemudian timbul maka pemerintah Belanda didesak untuk memberikan satu kebijakan baru namanya politik etis politik etis itu balas di Nusantara karena mereka sudah memakurkan Belanda maka dibangun sekolah dibangun rumah sakit tapi aksesnya hanya terbatas untuk kaum masalah toh Alhamdulillah Alhamdulillah itu pun mulai cukup untuk menghasilkan generasi kebangkitan nasional dari generasi kebangkitan nasional lahir pergerakan keberdekaan dari pergerakan keberdekaan kita sampai kepada proklamasi maka secara tidak langsung proses ini berkelindak dari perang dipenegoro kebangkutan Belanda tangan paksa politik etis kebangkitan nasional pergerakan keberdekaan dan proklamasi itu satu rakyat bapak 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 10 waktu saya habis untuk menyiapkan materi intinya dibaca buku insyaallah kita akan melihat gambaran seperti apa abad ke 19 awal tahun 1800 awal di seluruh dunia islam dan di nusantara seperti apa hubungan sebab akibat yang menjalin satu sama lain menghasilkan sebuah kisah kasih dan selisih jadi ada kisahnya ada kasihnya ya tentu pasti ada cerita cinta meskipun di dalam perang dan ada selisih tentu saja berbagai intrik dan kejadian-kejadian mewarnai perang di bagian akhirnya saya ceritakan terima kasih saya kembali kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV